Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial cara merubah suasana background pada gambar menggunakan aplikasi PixArt. Sebagai contoh, disini saya merubah suasana background laut dan juga langit dari siang menjadi sore. Oke, sebelum berlanjut, seperti biasa, buat kalian semua yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Sekarang kita buka aplikasi PixArt. Langkah pertama, sekarang kita klik icon plus yang ada di bawah ini untuk memulai pengeditan. Kemudian masukkan untuk foto yang akan diedit. Saya pilih foto yang ini ya. Teman-teman, jika ingin mencari gambar seperti ini, silahkan di Google juga banyak. Sekarang kita tambahkan untuk gambar langit yang suasananya sudah menjadi sore. Pada tool atau alat yang di bawah ini kita geser, kemudian pilih add photo. Oke, foto yang ini sekarang saya pilih. Lalu pilih lagi add. Langkah berikutnya, sekarang kita crop atau potong untuk gambar langit ini. Pada tool yang ada di bawah, kita pilih crop. Kemudian kita sisakan saja untuk gambar langitnya. Oke, seperti ini. Kemudian centang. Langkah berikutnya, opasitasnya kita turunkan dulu untuk sementara menjadi 75. Gak apa-apa ya. Ini tujuannya supaya gambar yang di belakang, gambar gunung ini bisa kelihatan. Kemudian untuk gambarnya kita perbesar sampai menutupi bagian langit yang di backgroundnya. Ya, ini sudah pas. Kemudian untuk bagian gunungnya kita tutupin. Selanjutnya, kita pilih untuk alat yang di atas yaitu eraser untuk menghapus bagian yang menutupi gunung. Kita pilih eraser. Kemudian kita klik lagi di bawah. Untuk size disesuaikan dengan ukuran jari teman-teman ya. Opasitasnya kita buat menjadi 100 dan untuk hardness 70. Kemudian sekarang kita mulai untuk menghapus bagian yang gunung ini. Sekarang kita zoom dulu. Oke, untuk bagian gunung atau pulau ya, saya juga gak tahu. Kita hapus. Oke, seperti ini. Dan untuk bagian yang di atas gunungnya terhapus, tidak masalah. Karena nanti akan kita perbaiki supaya gambarnya sempurna. Kemudian gambar orangnya, ini kan ada posisinya di depan ya. Kita hapus juga sama seperti ini. Ya, sudah. Kemudian sekarang kita pilih untuk tool canvas yang ada di bawah ini, sebelah eraser. Kemudian kita atur dulu. Untuk size, cukup 16 saja. Karena objek yang akan kita perbaiki ini kecil ya. Kemudian opasitas 100 dan hardness jangan 70, tetapi 80 saja. Sekarang untuk bagian langit yang terhapus, yang langit sore, kita perbaiki lagi supaya menempel ke pulau atau gunung. Ya, seperti ini ya. Jadi kesannya menyatu. Selanjutnya untuk bagian lapisan yang di dekat orangnya ini sama. Ini memerlukan benar-benar ketelitian dan juga kesabarannya. Oke teman-teman, sudah selesai. Untuk warna langitnya sudah kita ganti menjadi nuansa sore. Kemudian kita centang. Dan sekarang untuk opasitasnya kita kembalikan lagi ke 100%. Supaya gambarnya terlihat lebih jelas. Oke, mantap sekali. Untuk gambar langit sudah berubah menjadi sore. Sekarang kita ganti untuk warna lautnya supaya menyesuaikan dengan warna langit yang sore ini. Jadi kesannya ya efek bayangan atau cermin ya. Kemudian sekarang kita klik centang di bagian atas. Dan masukkan untuk foto langit yang sama. Pada tool yang ada di bawah kita pilih add photo. Kemudian untuk langitnya kita pilih lagi. Lalu add. Sama seperti tadi, sekarang kita crop atau potong. Kemudian sisakan untuk bagian langitnya saja. Oke, seperti ini. Kemudian centang. Langkah berikutnya untuk gambar langitnya ini kita flip ke bawah. Seperti ini. Oke. Kemudian perbesar lagi seperti yang pertama. Oke, seperti ini. Kemudian untuk posisinya kita tempelkan ke posisi gunung atau karang yang ada di sana. Kemudian jika sudah, sekarang kita pilih lagi untuk icon eraser atau penghapus yang ada di atas. Untuk opasitas seperti tadi kita turunkan. Di sini saya turunkan menjadi 60. Supaya untuk gambar yang di depannya, yang pantainya bisa terlihat. Kemudian sekarang kita pilih eraser atau penghapus yang ada di atas ini. Kemudian untuk pengaturannya kita atur juga. Size 25. Opasitas 100. Untuk harness kita buat menjadi 70. Sekarang kita lakukan penghapusan untuk yang bagian depannya dulu. Oke, untuk yang bagian pantainya saya hapus. Kemudian juga batu karang yang ada di depan juga dihapus. Karena ini merupakan gambar yang ada di depannya. Selain gambar karang yang ada di depan atau juga pantai. Kita juga di sini harus menghapus objek kaki yang masih tertutupi gambar langit. Selanjutnya sekarang kita gunakan untuk canvas yang ada di bawah ini. Kemudian atur untuk size 25. Opasitasnya tetap 100. Dan hardness kita turunkan atau kita naikkan menjadi 80. Kemudian sekarang bagian yang tadi terhapus. Yang tepiannya masih terlihat. Kita perbaiki. Dimulai dari yang bagian karang ini ya. Ya, lakukan kembali cara ini secara hati-hati ya. Supaya bagiannya harus terlihat seperti kaki ini tidak tertutupi oleh warna langitnya. Sekarang untuk bagian depannya sudah berhasil diperbaiki ya. Gambarnya terlihat hidup dan seolah-olah suasananya sore. Dan masih ada yang belum selesai yaitu gambar pulau yang di ujung sana. Yang masih tertutupi oleh bagian langit. Sekarang kita zoom dan pilih lagi untuk ikon eraser ini. Kemudian untuk gunung atau pulau yang di sana kita hapus seperti ini. Supaya bisa terlihat jelas. Selain pulau di sini pun teman-teman akan melihat batu karang ya. Kemudian untuk memperbaiki tepiannya yang terlalu lebar penghapusannya. Kita klik lagi ikon kanvas yang ada di sebelah bawah ini. Oke, sekarang kita perbaiki lagi. Supaya untuk lautnya merata berwarna kuning ya. Oke, untuk penghapusan sudah selesai. Teman-teman sekilas bisa melihat untuk hasilnya mantep ya. Yang tadinya warna langit di waktu siang. Sekarang sudah berganti nuansanya menjadi sore. Kemudian untuk menyelesaikannya kita centang ikon di atas ini. Selanjutnya untuk opasitas kita buat menjadi 68 atau 70 juga boleh. Oke, untuk gambarnya sudah selesai. Kemudian centang dan bisa kita simpan di galeri. Oke, teman-teman sudah selesai. Dan ini dia untuk hasilnya. Gambarnya terlihat nyata dibandingkan dengan waktu pertama. Yaitu berada di waktu siang. Dan mungkin sekian saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.